Oke, selamat pagi Bapak-Ibu peserta webinar. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara webinar hari ini. Perkenalkan, nama saya Karolin. Hari ini saya bersama rekan saya, Mece Suryadi, yang akan memandu acara hari ini. Nah, webinar hari ini akan sedikit berbeda, Bapak-Ibu, dengan webinar-webinar sebelumnya. Kenapa? Jadi kami akan melakukan tanya-jawab langsung dengan ekspertnya. Termasuk nanti Bapak-Ibu juga kami beri kesempatan untuk menanyakan langsung ke ekspertnya. Jadi di sini hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Peter Haryanto. Selamat pagi, Pak. Jadi Pak Peter ini selaku partner manager dari UiPet Indonesia. Beliau akan menjadi narasumber pada webinar hari ini yang akan memberikan pengetahuan terkait RPA dan UiPet. Selamat pagi, Pak Peter. Selamat pagi, Ibu Karolin dan Ibu Mece. Selamat pagi, Bapak-Ibu sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, Bapak-Ibu. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, acara hari ini akan kita mulai. Jika ada pertanyaan, bisa ditampung dulu. Dan akan kami persilahkan untuk bertanya pada saat sesi Q&A. Nah, akan ada partisipan beruntung yang akan mendapatkan hadiah. Jadi, ikuti terus sampai akhir, dipastikan. Kami juga minta bantuan untuk Bapak-Ibu yang hadir hari ini untuk merename namanya, ditambah nama perusahaan di belakangnya. Untuk memudahkan kami dalam identifikasi juga. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai acaranya. Nah, Pak Peter, jujur untuk saya pribadi nih, masih belum terlalu familiar dengan istilah RPA. Nah, boleh diceritakan nggak Pak, RPA ini seperti apa? Dan bagaimana sih perkembangannya sendiri di Indonesia? Oke, baik. Terima kasih, Bapak-Ibu Karolin. Ya, mungkin perkenalkan dulu saya Peter. Saya partner manager UiP di Indonesia. Untuk RPA sendiri, sekarang teknologi ini sudah masuk Indonesia kurang lebih 2-3 tahun belakangan. Saya join di UiP di Indonesia ini kurang lebih sudah 2 tahun. Kemudian dari sisi perkembangan teknologi ini sangat pesat sekali ya. Nah, apa itu RPA? Mungkin saya akan jelasin sedikit lebih detail ya. Bentar saya tampilin slide saya. Sudah kelihatan, Bu? Sudah. Sudah ya. Oke. Nah, RPA ini adalah sebenarnya teknologi yang merupakan sebuah software ya. Software yang kita install di komputer Bapak-Ibu ya. Baik di laptop, di PC, maupun di server ya. Yang tugasnya adalah dia bisa memimik pekerjaan manusia. Atau memimik human action ya. Kemudian software ini bisa operasi di aplikasi apa aja ya. Jadi contohnya misalnya kita mau buka email, attachment, kemudian attachment yang kita masukin ke dalam folder ya. Nah, tapi proses-proses itu harus kita bikin dulu ya. Kita bikin dulu di studionya UiPad ya. Kita program dulu sebelum si robot ini bisa berjalan ya. Karena robot ini harus diajarin dulu istilahnya gitu. Kemudian software robot ini ya. Juga bisa read and action data in structure forms ya. Jadi artinya apa? Kalau ada dokumen, bentuknya masih fisik gitu kan. Paper, kertas. Kemudian kita scan dulu pakai scanner dokumennya. Kemudian kita mau ekstrak datanya ada dalam dokumen. Kemudian kita minta robot ini input ke aplikasi gitu. Automatically gitu. Nah, itu bisa dilakukan oleh software RPA ini. Kemudian adalah software RPA ini adalah software yang without making mistake dan without rest. Ini artinya apa? Artinya software robot RPA dari UiPad ini bisa bekerja 24 jam. Selama komputer Bapak Ibu masih jalan, ya kan. Nah, robot itu bisa jalan gitu. Kemudian akurasinya 100%. Tadi selama proses yang dibikin atau yang dibuat di awal, prosesnya itu benar-benar sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Yang terakhir adalah solusi RPA ini adalah quick to implement dan powerful to scale, ya. Artinya software RPA ini kita bisa develop dengan cepat, ya. Karena tools kita ini sangat mudah untuk dipakai, ya. Dan kemudian kalau mau scale, kita mau nambah robot atau bikin proses baru, itu bisa sangat cepat, gitu. Dan kita bisa implementasi kalau misalnya proses yang banyak, satu komputer itu tidak cukup, kita bisa replicate ke beberapa komputer untuk proses yang sama. Nah, itu kurang lebih RPA. Nah, apa yang bisa dilakukan RPA? Nah, ini ada beberapa step-step atau ada beberapa hal yang bisa dilakukan, ya. Kepertama, si robot ini bisa buka email, kayak kita buka email, ya kan, baca attachment-nya, kita copy-paste, login atau ke website atau enterprise aplikasi, ya. Mau itu SAP, Oracle, Salesforce, dan lain-lain-lain. Dan robot ini juga bisa melakukan copy and paste, ya. Pindahin folder, ya kan, copy satu file ke folder yang lain. Pindahin atau si robot kita bisa minta untuk melakukan isi form juga bisa, ya, selama datanya ada. Nah, datanya itu dalam bentuk scan PDF atau mau dalam bentuk Excel, gitu. Datanya kita bisa ambil, kita bisa minta robotnya isi ke form yang tertentu, gitu. Kemudian robot RPA ini juga bisa baca dan write data ke database, ya. Selama tadi databasenya kita bisa kasih akses, gitu. Kemudian robot juga bisa scrape data dari website, ya. Misalnya kita mau ambil data dari online web commerce, misalnya, ya. Kita minta robotnya masuk ke Tokopedia, Bukalapak, atau ke Shopee, atau ke lain-lain. Kita mau ambil datanya, kita minta si robot itu input data tersebut ke dalam Excel atau ke dalam aplikasi, itu bisa, ya. Nah, RPA-nya juga bisa melakukan connect ke sistem API, kalau memang API-nya sudah ada, ya. Kemudian robot bisa melakukan kalkulasi, kemudian tadi ekstrak struktur data dari dokumen, ya. Nanti saya akan cerita lebih banyak mengenai dokumen, ya, understanding dari produknya UIpad. Kemudian robot juga kita bisa minta untuk collect social media statistics, ya. Jadi kita bisa minta robotnya masuk ke Instagram, ke Facebook, atau ke Twitter untuk ambil data tertentu. Dan kemudian kita ekstrak, kita misalnya masukin ke dalam aplikasi atau Word atau PowerPoint, gitu. Kemudian terakhir, robot juga bisa melakukan suatu kondisi, ya. Kondisi apabila ada satu kondisi, mebutuhkan adjustment dari manusia, ya, kita bisa melakukan eskalasi atau melakukan validasi, ya. Jadi bisa follow if or when decision atau rules, ya. Nah, jadi kita bisa kasih kondisi di mana kondisi itu apabila kondisi A, dia lakukan proses A, gitu. Apabila kondisinya B, dilakukan proses B, gitu. Nah, robot bisa melakukan hal itu. Nah, di Indonesia juga kita, UIpad, sudah ada kurang lebih seratusan customer sampai hari ini, ya. Dan itu ada di berbagai macam industri, ya. Dari banking, kemudian dari multi finance, asuransi, kemudian dari manufacturing, BUMN, sampai rumah sakit dan klinik kecantikan juga kita sudah ada, customer-nya, ya. Nah, jadi kita sudah banyak sekali yang sudah mulai pakai, ya, dengan teknologi RPA-nya. Demikian, Bu Karolin. Oke, Pak. Menarik juga ya, Pak, teknologi RPA-nya. Nah, tadi kan Bapak sebut ya, Pak, UIpad itu sudah ada sekitar dua tahun, ya, di Indonesia. Dan customer-nya juga sudah lumayan banyak, nih, sudah seratusan di customer-nya. Nah, menurut Bapak, apa sih kira-kira yang membuat RPA-nya ini begitu dibinati oleh organisasi bisnis, nih, Pak? Nah, terus terang, benefit dari RPA ini banyak sekali, ya, teman-teman, Bapak-Ibu sekalian. Nah, dari sisi kecepatan, otomatis kalau kita running software robot, kecepatan itu jauh lebih cepat apabila prosesnya dikerjakan sama si software robot ini. Kalau di-compare dengan manusia, ya. Kalau manusia kan kita kadang-kadang bisa sakit, bisa pusing, ya. Kadang-kadang bisa input salah, gitu. Nah, kalau robot ini kita bisa minta dia jalan dengan proses kecepatan mesin, ya, dan dia 100% akurat. Tadi saya bilang apabila program atau workflow yang dibikin di studionya, kita desain dengan tepat, ya, dia bisa jalan akurat 100%. Dan terakhir adalah software robot ini ROI-nya tinggi, ya. Kita ada satu proses, ya. Nanti saya bisa lihatin prosesnya, sebentar saya share. Ini prosesnya real, ya. Ini di customer kita, di mana mereka itu sebelum implementasi RPA, mereka minta justifikasi ke management, ya. Supaya kelihatan ROI-nya bagus, ya, dari sisi investment. Nah, ini salah satu use case, real use case di asuransi, salah satu asuransi di Indonesia, ya. Jadi, mereka bikin satu slide ini, jadi mereka gambarin prosesnya yang mereka implementasi untuk RPA ini adalah automating receipt and settlement, ya. Di divisi finance, ya, di mana prosesnya adalah mereka mengecek transaksi harian, ya, di timnya finance, ya. Nah, proses ini dikerjain sama 3-4 orang, dan dalam satu bulan itu transaksinya kurang lebih ada 800 transaksi per bulan, ya. Jadi, karena ini asuransi, biasanya berarti kan ada nasabah yang bayar polis setiap hari, lah, gitu. Jadi, finance team-nya mereka, admin-nya mereka itu tiap hari, tiap jam 5 sore itu harus login dulu ke websitenya bank, ya. Kemudian mereka download bank statement, ya. Jadi, mereka ada beberapa bank, bank itu mereka ambil dulu transaksi hariannya, kemudian dibuka Excel-nya. Nah, Excel-nya itu kan berisi transaksi harian, ya. Peter bayar nggak transaksi hari ini, misalnya, karena udah jatuh tempo, gitu. Kemudian dia, si admin itu login ke aplikasinya mereka, dicek, Peter ini udah jatuh tempo, udah bayar apa belum. Dicek dengan bank statement mereka. Kemudian, kalau udah bayar, si admin itu harus bikin receipt atau kwetansi, kemudian kwetansi itu di email ke customer. Nah, ini satu proses ini kurang lebih menghabiskan waktu 15 sampai 18 menit, ya. Nah, setelah menggunakan RPA, proses ini yang tadi 15 menit tinggal menjadi 30 detik karena menggunakan robot, ya. Nah, jadi kelihatan banget bahwa efisiensi dari proses ini sangat-sangat tinggi, ya, dari sisi kecepatannya. Dari 15 menit menjadi tinggal 30 detik, satu proses, ya. Coba dibayarkan, 800 transaksi per bulan dikali 30 detik, ya, atau setengah menit, artinya robot mengejarkan proses ini dalam sebulan cuma 400 menit, atau 6,7 jam per bulan dari waktunya robot. Nah, sedangkan robot bisa bekerja 24 jam, kayak tadi saya bilang, ya. Dikali 30 hari, robot itu bisa bekerja 720 jam. Nah, jadi artinya setelah proses ini selesai, robot masih punya waktu untuk mengejarkan proses-proses yang lain, gitu, apabila memang prosesnya sudah dibuat, ya. Jadi efisiensinya sangat tinggi, ya, dan ROI-nya jelas, ya. Nah, ini salah satu contoh dari benefit-nya RPA. Oke, Pak, lumayan banyak juga, ya, Pak, benefit-nya. Nah, sekarang nih saya mau nanya, apa ada hambatan-hambatan, Pak, yang sering ditemukan dalam mengenalkan teknologi ini ke customer? Mengingat, teknologi ini kan lumayan baru, ya, Pak, di Indonesia. Ya, betul. Jadi, biasanya hambatan-hambatan yang sering saya lihat di customer adalah mereka ini belum menemukan bisnis proses yang cocok atau belum menemukan proses yang bisa diautomasi. Itu menjadi kendala, pertama. Kedua adalah, biasanya ada ketakutan dari teman-teman di divisi tertentu, ya, atau di bagian tertentu akan ketakutan kalau pekerjaannya nanti digantikan sama si robot, gitu. Nah, ini juga menjadi challenge sebenarnya. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, Pak. Saya mau tanya lagi, Pak. Pak, bagaimana nih cara menghadapinya customer kalau mempunyai pemikiran seperti itu? Misalnya tadi perusahaan ini merasa, saya nih sudah punya tim admin, loh, sehingga saya tidak perlu RPA. Nah, sebenarnya gini ya, jadi pemikiran atau mindset kita itu harus kita ubah, ya. Karena memang tuntutan perkembangan teknologi yang semakin pesat, ya. Kemudian teknologi juga semakin maju, otomatis perusahaan akan melihat, ya, penggunaan teknologi yang semakin masif ini tentu akan meningkatkan produktivitas dari perusahaan, ya. Jadi, kita harus juga belajar untuk mengikuti perkembangan zaman, ya, atau menyesuaikan diri, ya, dengan teknologi. Jadi, di mana kita punya CEO, Daniel Dance, itu punya misi one robot for every employee, ya. Jadi, nanti banyak sekali teman-teman akan lihat, Bapak, Ibu sekalian, kolaborasi antara robot dengan manusia, ya. Jadi, justru jangan takut bahwa robot itu akan menggantikan manusia, ya. Yang kita lihat adalah kita harus justru menguasai teknologi robot itu, supaya kita bisa bekerja bersama-sama dengan si robot, gitu. Untuk mempercepat kita punya bisnis proses, kemudian kita juga menciptakan lapangan pekerjaan baru, ya. Dulu belum ada yang kenal namanya RPA developer, gitu. Orang yang buat software robot, gitu, kan. Nah, sekarang kita muncul, tuh, pekerjaan-pekerjaan baru, gitu, ya. Yang di mana sekarang ini banyak sekali perusahaan untuk mencari, ya. Karena dengan teknologi RPA ini, mereka butuh, gitu. Butuh orang IT, butuh orang bisnis analis, kita butuh infra engineer, ya, untuk membantu teman-teman IT maupun bisnis user, ya, untuk mendevelop software robot ini, ya. Jadi, kita juga menciptakan pekerjaan baru, selain tadi kita akan berkolaborasi dengan robot. Demikian, kira-kira. Oli. Oke, Pak. Betul banget. Jadi, sebenarnya nggak usah takut, ya. Karena kita tuh bisa berdampingan sama si robot itu tersendiri, gitu. Nah, saya mau tanya lagi, Pak. Ini kan sekarang sedang situasi pandemi. Saya juga melihat perusahaan berlomba-lomba untuk menerapkan RPA ini. Karena banyak karyawan yang WFH, gitu. Jadi, produktivitas perusahaan ini pada melambat, lah, istilahnya, seperti itu. Nah, jadi, selain itu banyak juga pimpinan perusahaan melihat perlu diterapkannya teknologi RPA ini. Menurut Bapak gimana, nih? Iya, bener banget. Jadi, dalam situasi pandemi COVID-19 ini, ya. Saya ini melihat banyak sekali perusahaan-perusahaan itu makin berlomba-lomba untuk menerapkan RPA ini, ya. Karena banyak sekarang, sekarang kan ada PPKM, ya. Jadi, banyak sekali karyawan yang work from home, ya, atau WFH. Jadi, produktivitas itu menurun, ya, atau melambat. Jadi, perusahaan juga melihat bahwa gimana caranya untuk meningkatkan produktivitas, sehingga pendapatannya mereka balik lagi, gitu loh, di masa pandemi ini. Jadi, sekarang banyak sekali pimpinan perusahaan itu melihat untuk menerapkan teknologi RPA ini, malah. Gitu, Olif. Oke, Pak. Jadi, lumayan banyak, ya, Pak, yang mencari RPA, Pak, di zaman pandemi ini. Nah, tadi kan Mbak Pak sudah sebut, sudah jelasin, Pak, RPA itu seperti apa, terus benefit-nya itu seperti apa. Nah, gimana sih kita kalau customer-customer, nih, caranya mereka untuk mempersiapkan apa yang mereka butuh, untuk memulai otomasi ini, Pak, menggunakan RPA? Ya, biasanya langkah-langkah pertama yang harus kita siapkan adalah, pertama kita harus mencari dulu proses-proses yang bisa diautomasi, ya. Nah, ini slide saya, saya tunjukin bahwa ini adalah syarat-syarat suatu proses itu bisa kita otomasi, ya. Kita harus mencari bisnis proses yang masih manual, ya, repetitif, proses yang banyak dikerjakan orang-orang manusia atau orang admin, kemudian harus ada rule-based, ya, artinya sudah ada step-by-step prosesnya jelas, ya. Kemudian, kalau bisa, low exception rate, artinya jangan terlalu banyak exception, ya. Bisa ada exception 1, 2 yang kita bisa kasih kondisi, masih oke, ya. Tapi kalau kebanyakan juga nanti kalau ada perubahan exception, robotnya nanti akan bingung, gitu. Kalau bisa ada SOP-nya jelas, gitu. Kemudian yang paling penting adalah high volume, ya. Yang teman-teman lihat, high volume. Biasanya adalah proses-proses di mana volumenya tinggi, ya, atau prosesnya banyak, gitu. Sehari mungkin 1.000-2.000 proses yang dikerjain sama 5-10 orang, misalnya. Nah, itu salah satu kandidat proses yang kita bisa otomasi, gitu. Kemudian, channelable processing method atau system change. Nah, ini seusahakan mungkin kita harus tahu di sistem internal kita, jangan sampai ada perubahan dalam waktu 3-6 bulan ke depan, gitu. Nah, kalau ada perubahan sistem atau perubahan proses, nanti kita harus bikin ulang lagi prosesnya. Itu kan sayang, gitu, kalau bikin robotnya. Kalau bisa, proses yang benar-benar sudah stabil, sudah mature, ya, yang kita bisa otomasi. Nah, kemudian biasa di-compare dengan admin atau human, ya. Automation saving in FTE. FTE adalah full-time employee, ya. Jadi, biasanya ini akan menjadi acuan dari perusahaan. Biasanya akan ditanya, kira-kira kalau saya pakai RPE ini, kita bisa hemat atau bisa, apa sih namanya, mengurangi berapa pekerja, gitu, kan. Tapi pekerja itu biasanya kalau saya lihat di customer Indonesia itu bukan dipecat, ya. Tapi mereka akan dialokasi ke divisi lain yang memang masih membutuhkan tenaga manusia, gitu. Yang terakhir adalah mature sama stable processes, ya. Ini yang paling penting. Oke. Nah, kedua adalah dari sisi budgeting dan untuk implementasi, ya. Itu yang juga harus disiapkan dari sisi budgeting. Ya, jadi karena software RPE ini adalah software lisensi, ya. Enterprise license yang harus dibeli, jadi harus siapin budget. Kemudian juga untuk implementasinya, ya. Jadi, nanti harus di-reside apakah nanti implementasinya dari tim IT atau nanti bisa di-outsource ke partner, gitu. Nah, itu juga mesti dipikirin, gitu. Kurang lebih seperti itu? Oli, Meja. Oke, Pak. Nah. Kan udah dijelasin, Pak, langkah awalnya gimana untuk mempersiapkan. Nah, selanjutnya nih, proses-proses apa aja sih, ya, Pak, yang bisa dibantu dengan RPE ini, Pak? Oke, baik. Sebenarnya proses yang bisa di-otomasi itu banyak sekali, ya. Bapak-Ibu sekalian. Ya, kita bisa start dari IT, kita bisa dari HR, bisa dari supply chain, bisa dari finance dan accounting. Nah, finance accounting ini biasanya yang paling banyak untuk di-automasi, ya. Sampai customer service, ya. Jadi, ini adalah common process di hampir semua industri yang bisa di-automasi, ya. Nah, kalau dari HR itu ada payroll, time attendance, onboarding, off-boarding, ya kan. Kemudian di supply chain itu ada inventory management, di IT itu biasanya ada base processing, email processing, ya. Backup and restore, password reset. Nah, finance itu paling banyak di bank rekonsiliasi, banyak. Atau di invoice processing, atau di reporting, atau PO processing, gitu. Atau payment. Nah, itu biasanya di finance juga yang bisa di-automasi. Banyak juga, ya, Pak, proses-prosesnya, Pak, yang bisa dibantu sama RPE ini. Ya. Lalu juga kita sekarang tahu, ya, Pak, RPE itu mungkin banyak vendor-vendornya yang ada di market. Apa kira-kira yang harus dilihat, Pak, dalam pemilihan produk RPE yang tepat? Ya, betul sekali. Di market ini sekarang banyak sekali vendor-vendor RPE, ya. Nah, yang paling harus diperhatikan adalah, satu pertama, kita harus cek dulu dari sisi analis, ya. Analis atau terparti, untuk melihat apakah vendor RPE itu ada di leader kuadran, apa enggak. Biasanya teman-teman bisa refer ke Gartner, atau ke Forester, atau ke Peak Matrix, ya. Yang di mana di situ itu ada vendor RPE, termasuk UIpad, kita ada di leader kuadran. Nah, itu menjadi mungkin bisa direview pertama dari situ, ya. Kedua adalah punya lokal prinsipal di Indonesia, ya. Kemudian juga punya technical resource di Indonesia, dan juga punya capable partner, ya, di Indonesia. Kenapa? Kenapa saya bilang itu? Banyak sekali vendor di luar RPE, mereka tidak punya perwakilan di Indonesia, ya. Nanti kalau ada masalah dengan implementasi atau dengan produknya, mereka akan kesulitan nanti untuk mendapatkan support. Jadi support itu yang paling penting, kalau saya bilang sekarang, ya. Ketiga adalah, kita harus lihat benar-benar produk tersebut, roadmap-nya kemana, ya. Roadmap-nya itu jelas, arahnya kemana. Karena Gartner baru keluarin satu istilah namanya hyper automation, ya. Hyper automation ini adalah beberapa teknologi yang ke depan akan bakal booming, ya. Seperti AI, kemudian machine learning, kemudian long running workflow, process mining, ya. Business analytics, ya. Nah, itu teknologi-teknologi sekeliling ini yang di tengah-tengah kita butuh RPE di dalamnya, ya. Untuk menjembatkan teknologi ini, ya. Jadi ibarat kata kita manusia, RPE itu tangan, kaki, dan matanya manusia, gitu. Itu RPE. Nah, untuk AI machine learning, itu otaknya manusia. Kira-kira seperti itu. Jadi kita mesti lihat dari sisi produk, roadmap-nya harus jelas. Baik. Kalau di UiPad sendiri nih, Pak, ada roadmap dan fokus yang dituju dalam pengembangan produknya, nggak? Oh, iya. Ada, ya. Jadi di UiPad, ya, kita roadmap-nya udah jauh sekali, ya. Kita bukan cuma RPE saja, ya. Kita juga teknologi yang sudah punya platform, ya. Jadi UiPad itu sudah punya platform end-to-end untuk automation solution, ya. Ya, jadi kita ada enam pilar di sini. Teman-teman bisa di-slide saya, ya. Dari discover, build, manage, run, engage, sampai measure, ya. Jadi dari pilar masing-masing ini, kita punya solusi, ya, untuk membantu customer untuk mempercepat proses otomasi di perusahaan Bapak-Ibu, ya. Ya, jadi kita punya tools kalau di pilar discover itu, kita ada task mining, process mining, ya. Kemudian automation hub, task capture. Nah, ini tools-tools yang bisa membantu Bapak-Ibu untuk mencari bisnis proses yang cocok untuk implementasi, ya. Dan kemudian ada tools juga untuk meng-collect pipeline-pipeline otomasi yang ada di perusahaan, ya, dari business user, ya. Kemudian dari sisi pilar build, kita ada studio. Nah, studio ini yang di mana kita bisa membuat tadi, proses workflow itu, ya, sebelum kita run di robot, ya. Ya, kira-kira kita punya robot seperti itu. Dan terus sekarang kita juga punya teknologi AI dan machine learning, ya. Nanti saya akan dijelasin lebih detail mengenai document understanding. Nah, ini menarik, ya. Document understanding dinamanya kita sudah punya AI dan machine learning model, ya. Yang kita bisa gunakan untuk membaca dokumen yang masih fisikal, yang nanti kita scan, supaya kita bisa ambil datanya. Kemudian kita juga punya AI fabric dan cloud platform, ya. Ya, jadi kita roadmap-nya sudah jauh ke depan, ya. Begitu juga dengan robot. Kita ada beberapa jenis robot. Kita ada attended robot, unattended robot, AI robot, dan testing robot, ya. Dan kita juga punya tools untuk testing automation, ya. Kalau Bapak-Ibu punya team aplikasi, misalnya baru bikin aplikasi, mau di-testing sebelum running ke production, ya, atau ke market, kita bisa pakai test suite-nya UiPad. Kita juga punya produknya, ya. Di pilar engage, ya, kita punya action center. Action center ini apa? Action center ini adalah kolaborasi manusia dan robot, tadi saya bilang, ya. Jadi, kalau adalah satu workflow di mana robotnya membutuhkan approval dari manusia, nah, prosesnya itu akan dilempar ke action center, ya. Jadi, si PIC atau manajernya itu bisa lihat lewat mobile device-nya mereka, bisa lihat di handphone-nya mereka, ya. Untuk melakukan validasi dan approval, misalnya. Kalau memang ada proses dan approval. Itu bisa lewat action center. Itu ada produk kita juga. Kita juga ada chatbot, ya, sama ada apps. Dan keterakhir kita ada insight. Nah, insight ini adalah reporting tools-nya UiPad, ya, untuk melihat bisnis proses yang dijalankan sama si robot ini nanti. Jadi, kan manajemen akan tanya, kalau saya sudah develop robot, sudah pakai RPA, saya mau lihat dong hasilnya, gitu kan. Apa yang dikerjakan robot, berapa lama jam yang dipakai sama si robot, prosesnya apa aja, prosesnya berapa banyak. Nah, itu bisa dilihat semuanya ada di insight. Nah, inilah kita punya UiPad end-to-end automation platform. Mungkin dari semua yang Bapak tunjukin ini, Pak, saya tertarikkan sama AI, sama machine learning, soalnya di belakangan ini. Saya sering dengar AI dan ML, sering muncul beritanya terkait operasi. Nah, menurut Bapak apa sih peran teknologi ini dalam membantu pekerjaan sehari-hari? Ya, jadi memang sekarang teknologi artificial intelligence dan machine learning ini sangat penting, ya, di masa yang akan datang, ya. Karena memang tuntutan dari pengambilan keputusan yang cepat dan akurat, ya, yang dibutuhkan oleh pemimpin bisnis perusahaan, ya, untuk mempercepat proses bisnisnya mereka, ya. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, Pak. Nah, kalau UiPad sendiri nih, Pak, gimana UiPad memanfaatkan teknologi AI ini, Pak, dalam membantu keusahaan? Nah, tadi saya sempat sebutin bahwa UiPad mempunyai produk namanya document understanding, ya, yang ada di pilar build ini, ya, ada document understanding. Nah, ini teknologi yang menggunakan AI dan machine learning, ya. Nah, ini mungkin saya akan jelasin lebih lanjut. Ini mungkin saya jelaskan, Pak, lebih spesifik tentang document understanding ini, gimana cara kerja ini. Oke, baik. Jadi, document understanding ini adalah teknologi intelligence, document extraction, ya, yang biasa disebut dengan intelligence OCR, ya. Kalau Bapak-Ibu tahu OCR, Optic Character Reader, ya. Nah, ini di mana kita bisa mengambil data-data yang ada di document, ya. Dokumen itu harus kita scan dulu, ya, dari physical document, harus kita scan bentuknya PDF atau bentuknya JPEG, ya. Sebagai contohnya, misalnya invoice atau PO atau receipt, ya, receipt atau bond-bond penjualan, misalnya. Nah, tentunya dokumen-dokumen fisik ini harus kita scan dulu sebelum kita bisa ekstrak datanya menggunakan OCR, ya. Dan dibaca sama si robot. Nah, akan tetapi dokumen itu biasanya kita kategorikan dalam tiga macam, ya. Ada tiga macam dokumen, ya. Dokumen yang terstruktur, semistruktur, sama terakhir ada dokumen yang tidak terstruktur. Nah, contoh dokumen yang terstruktur itu apa? Terstruktur itu contohnya misalnya KTP, ya, kan. Kemudian KK, KTU Keluarga, kemudian NPWP, ya. Nah, itu kan dokumen yang sudah sangat baku, istilahnya, ya. Baku atau terstruktur yang datanya tidak berubah-ubah. Ya, jadi posisinya di itu-itu aja. Cuma nama sama alamat yang beda-beda, ya, kan. Tapi itu dokumen yang terstruktur. Dokumen yang contoh yang tidak semi-struktur adalah misalnya invoice, ya. PO sama receipt tadi, ya. Di mana biasanya tiap perusahaan punya invoice, template-nya pasti beda-beda, ya. Tapi kita butuh data yang spesifik, misalnya nomor invoice, nama customer, alamat, ya, kan. Kemudian total, harga, barang, ya, kan, quantity, dan sebagainya. Nah, itu yang kita kategorikan dokumen semi-struktur. Yang terakhir adalah dokumen tidak terstruktur. Nah, ini yang lebih komplikasi, misalnya email, ya. Email itu kan kita nggak tahu, biasa formatnya bisa panjang, bisa banyak sekali, gitu kan. Kemudian misalnya formatnya kontrak, kontrak legal, atau misalnya laporan. Nah, itu juga dokumen tidak terstruktur. Nah, untuk yang semi dan tidak terstruktur ini, biasanya kita membutuhkan AI dan muscle learning, ya, supaya kita ajarin dulu, ini produk kita, document understanding, supaya robotnya menjadi pinter, ya. Jadi kita mesti ajarin dulu. Biasanya kita minta ke customer itu, dokumen kurang lebih 500 sampai 1000 dokumen, untuk kita ajarin ke si robotnya untuk mengetahui, oh, dari dokumen invoice ini yang kita mau ambil, misalnya invoice tadi, nama customer, data-data yang lain, ya, kan. Supaya kalau templatenya yang kita ambil berbeda, dia akan mengenali bahwa dia pun posisinya pindah-pindah, dia akan tetap bisa mengambil data yang tepat, gitu. Nah, makanya membutuhkan teknologi AI dan muscle learning ini. Oke, baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin banyak yang penasaran juga, apakah tulisan tangan dapat dibaca juga, nih, oleh RPA? Nah, untuk dokumen understanding, kita memang sudah bisa melakukan itu, tapi biasanya memang kita masih belum rekomendasi, ya. Karena kenapa? Karena tulisan tangan itu akurasinya itu masih sangat rendah, ya. Biasanya masih di bawah sekitar 50 persen. Karena tulisan tangan kadang-kadang, kalau kita lihat tulisan dokter aja, ya, kita sendiri nggak bisa baca, ya, apalagi robot, gitu. Dan kadang-kadang tulisan tangan itu variasinya terlalu banyak, gitu. Biarpun memang sudah ada block letter dan sebagainya, tapi akurasi tadi masih sangat rendah, gitu. Oke, Pak. Jadi, secara summary, bisa dijelaskan, Pak, apa saja yang harus diperhatikan dari dokumen yang mau kita ekstrak datanya itu? Oke. Untuk dokumen understanding, yang biasanya kita minta customer untuk perhatikan adalah, pertama, dokumen itu harus di-scan dengan scanner, ya. Misalnya dengan minimum resolusi 300 dpi. Kemudian dokumen, kalau bisa kita sortir dulu, ya. Jangan sampai dokumen itu kotor, ada banyak coretan, atau ada dilipat-lipat, gitu, kan. Itu yang akan menurunkan akurasi dari si OCR tadi, gitu. Dan terakhir adalah, kalau bisa pilih scanner yang kualitasnya bagus, lah, gitu. Jadi, bisa dibilang, Pak, ya, kalau teknologi AI ini sangat membantu, ya, Pak, pekerjaan kita. Ya, ya. Tapi tentu, ya, dengan teknologi AI dan machine learning ini dari dokumen understanding, tetap kita tetap membutuhkan peranan manusia, ya, untuk memberikan hasil yang lebih baik, ya. Nah, teknologi tersebut sangat membantu kita untuk meningkatkan efisiensi kita dalam pekerjaan kita sehari-hari, ya. Betul banget, nih, Pak. Jadi, benar-benar nggak ada ruginya, ya, kalau kita pakai RPE. Nah, pertanyaan terakhir, nih, Pak. Bagaimana Bapak melihat teknologi RPE ini dalam 2-3 tahun ke depan? Oke, baik. Jadi, teknologi RPE ini akan sangat berkembang terus, ya. Karena memang RPE ini adalah teknologi yang, kalau saya bilang adalah journey, ya, perjalanan, ya. Jadi, ada tahap prosesnya, gitu. Dan ini akan menjadi bagian dari kehidupan kita, ya. Kita akan cepat atau lambat akan berkolaborasi dengan robot, ya. Jadi, sebisa mungkin kita harus merubah mindset kita, ya. Untuk supaya kita menyelesaikan diri apabila kita mau bertahan di dunia yang sangat kompetitif sekarang ini, ya. Karena kompetisi ini, ke depan itu akan semakin ketat, ya. Karena kita belajar, harus belajar terus, lah. Untuk keep up to date, ya. Nah, itu yang perlu saya tekankan. Dan supaya kita punya value di mata perusahaan. Jadi, kita harus belajar dan belajar, ya. Nah, jadi semoga sesi ini bermanfaat buat Bapak-Ibu sekalian. Nanti kalau ada percanaan, silakan mungkin kita bisa open Q&A aja. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Pak Peter, atas insight-nya yang bermanfaat. Jadi, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, di sini kita juga bersama dengan Bapak Ferdinand, yaitu product manager dari product UiPAT di Metrodata. Beliau ini akan menjelaskan sedikit tentang Metrodata dan UiPAT. bagaimana jernihnya kami, gitu, sebagai partner UiPAT. Kemudian, bagaimana pandangan dari sisi partner terkait perkembangan RPA dan beberapa pengalaman yang mungkin pernah dan sudah dilakukan di Metrodata. Silahkan, Pak Ferdinand. Ya, selamat siang. Terima kasih, Ibu Karolin. Selamat siang, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, yang belum tahu Metrodata, kita salah satu partner dari UiPAT. Kita adalah god partner dari UiPAT. Lalu, untuk selama dua tahun terakhir ini, kita sudah mengimplementasikan berbagai case, berbagai use case. Ada sekitar 15 perusahaan, 15 plus perusahaan, yang sudah mempercayakan implementasi UiPAT-nya bersama kita juga. Lalu, untuk tenaga ahli, kita ada 30 plus, tenaga ahli yang sudah tersertifat juga tentunya. Lalu, untuk industri-nya, kebetulan sudah seperti yang tadi Pak Peter sampaikan, sudah multi-industri. Kita ada dari finance, dari manufacturing, FMCG, telecommunication, energy, dan lain-lain. Kebetulan, untuk pengalaman use case-nya ada di slide juga. Ini beberapa saja. Ada beberapa yang lebih detail, yang kita ada NDA, kita tidak bisa share. Tapi yang paling banyak adalah invoice processing, lalu reports management, text upload. ini untuk pajak keluaran dan masukan, bisa dibilang hampir seluruh perusahaan di Indonesia pakai ini. Jadi, untuk melaporkan ke web DCP pajak dan mengambil faktur pajaknya, bisa kita lakukan secara otomatis, biarkan robot yang bekerja. Lalu, data entry automation, lalu value comparison. Ini value comparison lebih ke persamaan data-data. Kalau ada data yang harus di-compare daripada orang yang melakukan terus-menerus, dan ada kesalahan di situ, biarkan robot yang melakukan komparasi. Dan selama pandemi ini, memang peningkatan permintaan untuk RPA ini sangat-sangat meningkat sih, Ibu Karolin. Oke, Pak. Terima kasih Pak Ferdinand atas sharing-nya. Semoga bisa memberikan insight yang bermanfaat untuk Bapak-Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak-Ibu, sekarang kita masuk nih ke sesi tanya-jawab. Untuk yang mau bertanya, kami persilahkan untuk raise hand dan open mic. Jadi, bisa langsung tanya secara interaktif. Boleh tanya ke Pak Peter atau ke Pak Ferdinand, gitu. Kemudian, untuk partisipan yang bertanya ini, nanti akan kami undi, gitu. Tiga orang yang beruntung akan mendapatkan voucher senilai 100 ribu masing-masingnya. Jadi, untuk yang mau bertanya, tadi saya udah lihat juga beberapa ada yang udah chat, yang mungkin bisa ditanyakan langsung juga by open mic atau raise hand. Nanti raise hand dulu, nanti kami akan pilih, kami panggilkan nama Bapak-Ibu yang kami izinkan untuk bertanya. Seperti itu. Apakah ada yang bertanya? Sudah ada berapa tuh yang angkat tangan? Sudah ada yang angkat tangan. Disebut aja. Mbak Mece boleh bantu, soalnya screen saya agak error. Nggak bisa lihat partisipan. Mungkin sama pertama, urutannya aja ya. Dari Pak Andi, dari Sina Mas Manning. Boleh di open mic? Dan langsung tanya aja, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak Andi. Saya Andi, dari Sina Mas Manning. Ini saya pertanyaannya lumayan banyak, tapi dari sisi teknis sih, Pak. Jadi kan kami sudah melakukan analisa beberapa task yang saat ini dilakukan oleh manusia seperti itu. Nah, yang pertama adalah, apakah UiPad ini support untuk membaca struluh elemen yang ada di web browser atau di Chrome seperti itu? Kemudian solusinya seperti apa jika webnya sering berubah-ubah? Contohkan misalnya kita Tokopedia, itu kan nanti tampilannya sering sekali untuk berubah-ubah. Nah, itu solusinya seperti apa? Untuk teknologi UiPad ini memang kita memang untuk web, terutama Chrome, kita sudah punya aktiviti untuk itu, Pak. Jadi sudah bisa pakai. Nah, tapi biasanya memang benar, Pak. Biasanya itu memang untuk di web, banyak sekali website-website yang akan melakukan perubahan beberapa waktu ya. Jadi memang nggak tentu waktunya. Contohnya Tokopedia. Tokopedia ini ada waktu tentu dia akan merubah website-nya. Sehingga elemennya akan berubah, Pak. Nah, itu memang Bapak harus melakukan perubahan di studio workflow-nya, Pak. Bapak harus retag ulang lagi label-nya atau segala-lamanya supaya bisa dijalanin lagi robot-nya, Pak. Saya kira seperti itu, Pak. Oke, berarti harus sering dianalisa. Bisa, berarti ada notifikasinya dibuat bisa ya, Pak ya? Ada perubahan dari sisi halaman ini. Kemudian untuk robotnya, apakah bisa dijalankan dengan Windows Task Scheduler atau harus dengan orkestrator ya, Pak? Oke. Untuk Task Scheduler, itu kita tiga rekomendasi, Pak. Karena itu dilakukan oleh Windows kan ya, Pak ya. Biasanya kita rekomendasi adalah menggunakan orchestrator-nya UiPad, Pak, untuk scheduling. Oke. Kemudian selanjutnya, misal pekerjaannya berbarengan, itu apakah misalnya overlap ya, Pak? Itu nanti dia dibuat antrian atau yang salah satunya akan skip ya? Nah, kalau untuk proses sebenarnya ada dua macam cara, Pak, Bapak bisa lakukan. Kalau prosesnya di background, misalnya ada proses email, Pak ya. Email itu bisa di-hide, Pak. Itu bisa dikerjakan di background, nggak perlu tampil di depan. Itu bisa dilakukan di background. Jadi, tidak mempengaruhi proses Bapak yang menggunakan Ui, Pak. Jadi, itu bisa dikerjakan berbarengan. Tapi, kalau prosesnya itu menggunakan Ui dan menggunakan keyboard dan mouse, itu harus sequential, Pak. Jadi, harus nunggu. Satu proses selesai, baru proses kedua yang jalan. Begitu, Pak. Kira-kira. Dan kita punya sekarang fitur baru, Pak. Di attended robot itu, kita ada fitur, fitur in picture, Pak. Jadi, Bapak waktu start robotnya, Bapak bisa pilih, Pak. Fitur in picture itu, kita akan muncul satu Windows baru, yang dimana nanti prosesnya kerja di situ, Pak. Sehingga, usernya masih bisa kerjain menggunakan komputernya dia, gitu, Pak. Nah, itu fitur cuma ada di Windows 10, ya, Pak. Nah, ini fitur baru. Fitur in picture, Pak. Oke. Fitur in picture, ya, Pak. Di background, ya, berarti juga, Pak. Bukan, bukan di background, Pak. Dimuncul di tampilan, bentuknya ada satu Windows baru, gitu, Pak. Kecil. Prosesnya jalan di situ, Pak. Tapi, ini cuma bisa di Windows 10, ya, Pak. Berarti, dalam satu waktu banyak task, akan muncul banyak pekerjaan, bisa, ya, Pak? Nah, fitur in picture itu cuma bisa satu, Pak, sekarang, Pak. Bisa satu. Baik. Saya kasih waktu untuk penanyaan yang lain, ya, Pak. Pak Andi. Boleh, silakan. Terima kasih banyak, Pak. Salah-salah, Pak Andi. Nanti kita discuss lebih detail lagi, Pak, ya. Oke, selanjutnya ada, Pak Setiadi. Boleh open, nih. Dan disebutkan juga, Pak, dari mana? Halo, selamat siang. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak Setiadi. Terima kasih waktunya. Saya Setiadi dari BAT Indonesia. Saya, Managing IT di BAT. Ini cukup menarik juga, sih, soal UiPet. Cuman, saya tadi concern terkait dengan kompleksitas data, ya. Kalau tadi disebutkan oleh Pak Peter, bahwa betulnya robot ini lebih bisa melakukan otomasi jika datanya memang terstructure, ya. Nah, yang saya ingin tahu sih gini, kita itu ada proses, kita sebetulnya, finance, ya. Finance kan kita ngomongin angka yang cukup sering berubah dengan banyak skenario. Nah, kalau misalnya kita mau bikin robot itu secara end-to-end. For example, kalau kita sekarang punya SAP, kita punya SAP yang sebagai dasar kita untuk menarik data. Bisakah robot itu dari awal dia meng-capture semua kebutuhan atau table-table yang ada di SAP, kemudian dia lakukan otomasi untuk bikin reporting-nya. Terus, untuk pertanyaan kedua, misal ada perubahan skenario di tengah-tengah, bagaimana kita bisa intervensi dari sisi robotnya itu? Apakah kita harus perubah datanya secara manual atau kita perbaiki robotnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sedihadi. Nah, UIPad bagusnya gini Pak. Bapak bisa, Bapak harus develop, bikin workflow-nya dari awal Pak. Jadi selama Bapak sudah define dulu prosesnya di awal, ada kondisi-kondisi tertentu yang Bapak harus ambil datanya semua, Bapak simpan di satu folder atau disimpan dalam bentuk Excel ya Pak, datanya misalnya ya. Nanti Bapak mau pakai lagi datanya itu, masih bisa Pak. Nah, tapi Bapak harus define dulu tadi Pak, workflow-nya dari awal. Nah, apabila kondisinya Bapak di tengah-tengah ada perubahan workflow, kita masih bisa merubah workflow itu di studionya kita Pak nanti. Jadi, kita punya UIPad Studio ini sangat fleksibel Pak. Yang penting dari awal Bapak define dulu bisnis prosesnya, step by step-nya Pak. Supaya jelas, supaya robot itu bisa bekerja gitu Pak. Apakah itu include dengan extracting data juga, atau datanya memang harus kita extract dari SAP secara manual sendiri? Nah, extract itu tergantung Pak ya. Selama kita dikasih akses untuk mengambil datanya ke SAP, robot itu bisa melakukan itu Pak. Kayak manusia saja Pak sebenarnya. Jadi, integrasi sama atau API-nya ya? Oke-oke. Ya, either pakai API atau tanpa API juga bisa Pak. Kalau tanpa API itu pakai UI Pak. Sama kayak biasa kita login ke SAP, masuk ke model tertentu, kita ambil datanya, kita ambil, kemudian kita masuk, kita keluar, kita masukin ke Excel atau ke aplikasi lain, itu bisa Pak. Ini bisa kayak recording setiap kayak misalnya di makronya Excel gitu kah? Bisa Pak, bisa. Oh, oke. Good, good. Great, great. Oke, terima kasih Pak Peter. Sama-sama Pak. Oke, selanjutnya mungkin Pak Rudy Munadi, silahkan Pak. Oke, selamat siang Pak Peter. Selamat siang Pak Rudy. Bisa dengar suara saya? Bisa Pak. Iya, dari mana Pak? Dari asuransi Astra, Pak. Oke, silahkan Pak. Ya, kami sangat tertarik ya Pak ya, mengenai proses RPA ini ya. Kita juga lagi trial ya. Kebetulan saya bukan orang IT, Pak. Jadi, cukup awam lah tentang IT. Nah, pertanyaan saya, apakah tools UI Pad ini harus basic-nya orang IT atau sebenarnya umum aja bisa asal dia di-training lah? Nah, pasti ada training lah ya. Ada training gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Rudy. Jadi, memang terus terang UI Pad Studio ini sangat mudah dipakai, Pak. Kita memang sudah juga menciptakan satu produk namanya Studio X yang bisa dipakai sama teman-teman di business user. Jadi, tidak perlu untuk punya skill programming, Pak. Nanti kalau Bapak mau belajar, Bapak bisa masuk ke academy.uipad.com, Pak. Jadi, kita memang sudah ada portal untuk customer, partner maupun mahasiswa untuk belajar, Pak. Dan ini free of charge. Academy apa, Pak? Sorry, Pak. Academy.uipad.com. Oh, academy.uipad.com. Ya, jadi memang kita ada portal untuk training, Pak. Teman-teman bisa masuk ke sana untuk belajar, Pak. Cara pakai UI Pad itu seperti apa, ya kan. Dan produk-produk yang lain juga ada di situ untuk trainingnya. Dan ini free of charge, Pak. Online, gratis. Oh, online gratis. Kalau yang berbayar itu sebenarnya diadain nggak sih, Pak, untuk trainingnya? Ada, Pak. Nanti bisa kontak ke teman-teman MII kalau Bapak mau untuk training yang berbayar, Pak. Ada juga, Pak. Oke. Pak, kalau kita mau mulai biasanya harusnya seperti apa, ya Pak? Maksudnya kalau kita mau memulai prosesnya itu sebaiknya langkah-langkahnya seperti apa, Pak? Pertama, langkahnya Bapak tentu dulu bisnis prosesnya, Pak. Jadi, prosesnya itu Bapak mesti tahu dari awal sampai akhir, Pak. Misalnya Bapak login ke SAP, misalnya. Saya nggak tahu di Pak-Pak-Pak pakai SAP atau yang lain, gitu ya. Udah login, misalnya. Kemudian masuk ke menu tertentu. Bapak ambil data, misalnya. Kemudian ambil data itu masukin ke Excel, misalnya, Pak. Dari Excel itu ada rumus, kalkulasi. Ya, dapat hasilnya. Kemudian hasilnya itu dibikin flowchart atau bikinin chart, babchart, dan sebagainya. Kemudian dimasukin ke dalam PPT, misalnya, Pak. Nah, itu juga bisa dilakukan, Pak. Nah, Bapak harus identifikasi prosesnya dulu, Pak. Step by step tadi, Pak. Bisnis prosesnya, Pak. Yang mau diautomasi. Nah, itu langkah awalnya, Pak. Iya, iya. Oke, oke. Thank you, Pak. Sama-sama, Pak Rudy. Di mute, Ibu Meja. Selanjutnya, Pak Johannes, ya. Silahkan, Pak. Iya, selamat siang semuanya. Bisa, dari suara saya, ya? Bisa, Pak. Iya, dari mana, Pak? Iya, saya Johannes. Dari Jepang. Jepang. Jepang, ya? Iya. Saya ingin sedikit bertanya, nih. Sebetulnya fungsinya sangat menarik sekali, ya. Bila iPad bisa membantu proses-proses yang mungkin selama ini mungkin juga memerlukan tenaga kerja atau karyawan. Untuk implementasinya sendiri, itu bisa dikasih gambaran. Kira-kira kalau kita misalnya mengimplementasikan, membutuhkan waktu berapa lama, ya? Nah, mungkin yang dijawab teman-teman metrodata, nih. Yang punya pengalaman implementasi, Pak. Iya, gambaran aja. Supaya kita bisa punya, ya, sedikit view, lah. Oke, Pak. Sebenarnya tetap tergantung dari kompleksitas proses misis Bapak, ya, Pak. Kalau dari pengalaman kita, untuk proses misis yang sederhana, yang simple, itu hampir bisa dibilang 1-2 bulan, Pak. Tapi kalau untuk yang kompleks, itu bisa sampai 3-4 bulan. Kalau yang kompleks itu apa? Misalnya seperti apa, sih? Misalnya bisnis prosesnya mulai cycle, misalnya procurement cycle, nih. Mulai dari awal sampai payment, gitu, atau seperti yang? Ya, biasanya kalau kompleks itu lebih ke yang berintegrasi dengan aplikasi lain, Pak. Misalkan dengan Bapak punya ERP, SAP, atau Oracle. Nah, itu kan ada integrasinya di situ, Pak. Nah, untuk nge-build integrasinya itu biasanya yang kita bilangnya kompleks, gitu, Pak. Tapi kalau dia berdiri sendiri, dia hanya aplikasinya Excel to Excel, itu simple, gitu, Pak. I see, I see. Oke, thank you. Nah, berarti tergantung dari kompleksitasnya, ya. Oke. Nah, kalau dalam corporate, ya, corporate mungkin akan, tentu akan, saya lebih percaya kompleksitasnya akan tinggi, ya. Nah, kalau dengan seperti itu, biasanya apakah memang memerlukan tenaga IT yang khusus memang untuk memaintain, ya, Pak? Begini, Pak. Sebenarnya kalau untuk kompleks, ya, Bapak butuh IT knowledge, ya, Pak. Untuk membuat proses yang kompleks, ya, Bapak butuh IT knowledge. Tapi kalau untuk proses yang, oh, menyamakan Excel, login-login ke banyak aplikasi, lalu misalkan mengambil data scrapping dari Tokopedia, seperti itu, itu bisa dilakukan oleh bisnis-bisnis sendiri, Pak. Dengan syarat dia sudah melakukan training yang ada di akademi itu, Pak. Oke, oke. Nah, oke. Clear itu. Kemudian, satu lagi itu berkaitan dengan fungsinya. Jadi, mungkin kan tadi kan bisa meng-capture beberapa bisnis proses yang berjalan, ya. Jadi, cuma confirm saja apakah fungsinya itu juga bisa dikembangkan dalam action yang lebih lanjut, misalnya seperti early warning system, gitu. Misalnya memenuhi beberapa kriteria, kemudian dia bisa memberikan satu warning tertentu. Ya, bisa, Pak. Jadi, kalau ada rules-nya, sebenarnya itu bisa di-automate, Pak. Jadi, kayak early warning system, selama rules-nya jelas, selalu misalkan warning-nya ke mana, ke email, ke WhatsApp, itu bisa dilakukan. Oke. Oke, saya tambahin sedikit ya, Pak Ferdinand. Jadi, Pak Johannes, kita pernah ada use case di salah satu peternakan ayam, Pak, kalau nggak salah. Saya nggak sebutin PT-nya. Jadi, mereka sudah pakai IoT untuk mengukur suhu kandang, mengukur pakan ternak, dan lain-lain, Pak. Jadi, mereka punya sistem terkoneksi ke internet, dan mereka punya dashboard, Pak, di situ. Nah, dashboard itu mereka pantau, apabila ada kondisi tertentu, misalnya suhunya naik beberapa derajat, gitu, dia akan ada warning, Pak. Nah, warning ini mereka minta RPA untuk lakukan WhatsApp ke PIC yang bersangkutan, atau kirim email, Pak. Ada warning. Ini kandang ternyata lagi suhunya lebih tinggi daripada suhu normal, Pak. Itu bisa di SMS atau di WhatsApp, Pak. Nah, itu ada use case kayak gitu, Pak. Itu bisa dilakukan, Pak. Oke, saya lihat. Oke, satu lagi yang terakhir. Saya kira, kalau dari sisi top management, akhirnya mereka akan memerlukan informasi yang terangkum, ya. Misalnya dalam bentuk dashboard, gitu. Apakah bisa di-link up dengan, misalnya, BI yang lain, gitu. Informasi yang di-generate selama satu periode, katakanlah satu bulan, gitu. Nah, di UiPad ini kita punya tools namanya UiPad Insight, Pak. Nah, Insight ini adalah dashboard yang bisa Bapak sediakan untuk manajemen Bapak untuk melihat bisnis proses dari si robot tersebut, Pak. Oh, jadi dashboard-nya tersendiri, ya? Tersendiri. Sudah ada, Pak, dari UiPad. Kalau seandainya kita punya yang lain, katakanlah misalnya klik view atau yang lain. Kita bisa melakukan integrasi, Pak. Masih possible, Pak. Oke, thank you. Sudah cukup dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya Pak Tarsisius Wahyu. Silahkan, Pak. Selamat siang semuanya. Saya Widih dari PT Lautan Luas. Kebetulan kami juga sudah ada implementasi RBI juga. yang mau jadi pertanyaan saya, ada dua pertanyaan. Kan tadi Pak Peter menjelaskan bahwa untuk dokumen learning itu, itu dia ada yang bisa structure, semi-structure, dan yang unstructured, ya, Pak, ya. Untuk yang kebetulan yang kami sekarang implementasikan baru yang structure, Pak. yang, ya, untuk faktor baru yang structure, kemudian untuk yang PO juga baru yang structure. Kami melihat bahwa yang semi-structure itu mungkin juga dibutuhkan, seperti tadi Pak Peter menjelaskan bahwa kalau ada PO dari vendor itu, biasanya dia formatnya beda-beda. Nah, pertanyaan saya, kalau misalkan untuk antara yang structure dan semi-structure, apakah untuk UI path-nya itu logiknya berbeda? Kemudian kalau misalkan logiknya berbeda, kira-kira apakah waktu implementasi yang dibutuhkan untuk mengerjakan yang structure dan yang semi-structure itu juga berbeda? Oke, baik. Terima kasih, Pak Tarsisius, ya, Pak. Ya. Sorry, Pak, dari mana tadi, Pak? Lautan luas, Pak. Oh, ya, Lautan luas, ya. Nah, begini, Pak. Untuk di document understanding kita, kita sebenarnya punya template atau yang out-of-the-box machine learning dari UI path, Pak, yang sudah jadi. Contohnya untuk invoice, Pak. Nah, invoice itu kan semi-structure, Pak. Jadi, memang kita sudah ada build machine learning di belakangnya. Jadi, Bapak kalau punya invoice, ada beberapa perusahaan, kan template-nya beda-beda, ya, Pak, ya. Ya. Nanti dengan document understanding kita itu, kita bisa langsung labeling di mana Bapak mau ambil misalnya nomor invoice, ya, kan, misalnya mau ambil data, mau ambil nama customer, tanggal, kemudian quantity, barangnya apa. Nah, itu langsung dia bisa kenalin, Pak. Nah, itu dari out-of-the-box. Tapi kalau misalnya Bapak butuh yang di luar itu, misalnya ada dokumen, tadi Bapak bilang apa, yang kita belum punya, gitu. Vendor. Nah, Vendor management, misalnya, atau Vendor. Bapak mau input ke aplikasi Bapak, misalnya, kan. Nah, itu kan tidak ada di UI path, kita bisa ajarin dulu, Pak, dengan machine learning. Nah, jadi kita membutuhkan dokumen kurang lebih 500-1000 dokumen untuk si robotnya belajar, Pak. Oke, oke, oke. Itu bisa dilakukan, Pak. Oke, oke. Ya, waktu implementasinya apakah berbeda, Pak, antara yang misalkan, seperti tadi kita bilang invoice vendor, misalkan, ya. Invoice vendor yang structure dan invoice vendor yang semi-structure, apakah dia waktu implementasi yang dibutuhkan berbeda, Pak? Waktu implementasi sih kurang lebih hampir mirip-mirip, ya, Pak, ya. Nah, nanti kita tergantung, kita lihat kualitas dokumen juga-juga sih, Pak. Kita mesti lihat dulu dokumennya, seberapa rumit, gitu, Pak. Oke, oke. Ya, kadang-kadang dari sisi customer, mereka punya format itu terlalu banyak variasinya, Pak. Nah, kalau banyak variasi itu, kita mesti ajarin robot lebih banyak, Pak. Nah, itu yang membutuhkan robot, Pak. Nah, makanya kita harus lihat dulu dokumennya. Berarti kalau misalkan yang structure pun, misalkan nanti pada suatu saat terjadi perubahan, itu juga harus di ajarin ulang, Pak, ya? Betul sekali, Pak. Betul. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua, Pak. Apa keuntungannya menggunakan orkestrator atau misalkan tanpa orkestrator, Pak? Oke. Kedunaan orkestrator banyak sekali, Pak. Pertama, kalau Bapak ada scheduling, itu bisa di-schedule lewat orkestrator, Pak. Ya, satu. Kedua, untuk monitoring, Pak. Monitoring robot mana yang lagi bekerja, robot mana yang lagi nganggur, kemudian untuk security dan compliance, Pak. Kalau biasanya di perbankan atau di multifinance, mereka itu butuh di audit, Pak. Ya, kalau butuh di audit, kalau Bapak robot banyak, repot, Pak. Kalau Bapak punya orkestrator, Bapak auditornya sudah melihat log-lognya saja, Pak, nanti. Itu bisa di-audit dari sisi security. Ketiga adalah orkestrator untuk konsolidasi tadi, Pak, jumlah license yang Bapak beli, Pak. Biasanya kalau license-nya sudah meningkat, makin banyak, antara start date and date itu mereka kadang-kadang mungkin belinya tidak berbarengan, gitu, Pak. Beda-beda, itu bisa di-consolidasi dalam orkestrator. Bapak bisa lihat, Pak, nanti. Untuk license-nya, itu untuk manage license-nya RPM-nya, itu jauh lebih mudah, Pak. Daripada nggak pakai orkestrator, Pak. Oke, oke, oke. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama, Pak Tarsusius. Pak Peter, saya mau tanya dulu, masih ada waktunya, Pak Peter? Saya mohon maaf, sudah harus jump ke meeting lain, tapi nggak apa-apa, silakan, kalau ada yang mau bertanya, silakan, mungkin teman-teman ini bisa menjawab. Boleh nanti akan dijawab, ya, sama Tim NE. Terima kasih, Bapak-Ibu sekalian. Mohon maaf, saya mesti ada meeting lagi. Nanti mungkin dilanjutkan sama teman-teman dari Metro Data dan NE. Terima kasih, semua. Baik, Pak. Thank you. Ijin leave dulu, ya. Nanti tolong isi foto, ya. Semuanya, ya. Terima kasih. Selanjutnya, untuk Pak Adi, silakan Pak Adi Suprayatno. Oke, Bu. Suara saya kedengeran, Bu. Kedengeran, Pak. Oke. Saya mau nanya, kan dari tadi Pak Peter kan sampaikan terkait kelebihan dari RPA, ya. Nah, saya pengen tahu dulu, nih, Bu. Untuk RPA itu, kekurangannya apa, ya? Apa yang nggak bisa RPA lakuin untuk menggantikan pekerjaan manusia, Ibu, ya? Itu pertanyaan pertama. Kemudian, pertanyaan keduanya, apakah RPA ini bisa melakukan copy data dari file yang bentuknya PDF, bukan kadang-kadang PDF, karena saya pernah temuin, kita harus convert dulu ke Excel, kemudian kita baru bisa copy datanya. Nah, apakah itu bisa langsung copy dari Excel, kemudian kita taruh di folder atau di extension yang lain, Bu? Itu aja pertanyaan saya. Oke. Tadi ada di mana, Pak Adi? Saya dari Viveri, Bu. Viveri, oke. Ya, yang pertama, Pak, jawaban pertama, si RPA ini nggak bisa apa, robot ini nggak bisa mikir, Pak. Jadi, kita mesti ngajarin dia dulu step by step-nya gimana, dan dia juga nggak bisa logical thinking. Jadi, nggak bisa menggantikan manusia, sebenarnya dia hanya bisa menggantikan pekerjaannya, bukan orangnya. Begitu, Pak. Yang pertama. Yang kedua, tadi, apa ya? Sorry. Dokumen PDF bisa dibaca. Oh, dokumen PDF. Oke. Dokumen PDF itu tetap kita harus, kita OCR-kan dulu, Pak. Jadi, PDF text-nya, atau PDF image-nya itu, harus kita OCR-kan dulu. Dari OCR itu, hasilnya kita masukkan ke Excel atau CSV, baru bisa di-consume. Itu tetap seperti itu, Pak. Berarti tetap yang melakukan robot ya, Pak, ya? Tetap yang melakukan robot, Pak. Betul. Oke, berarti PDF-nya di-convert dulu, baru bisa di-consume ya, gitu ya? Ya, betul, Pak. Oke, oke, Pak. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, untuk Pak Dodi, silakan, Pak. Selamat siang. Kedengeran, Bu, selesai ya? Kedengeran, Pak. Dari mana? Oke, terima kasih. Saya, di DPT Shop, saya mau tanya, kita pakai SAP untuk di kantor, ya? Ya, kita implement UiPet untuk SAP, apa ke dalam tambahan, ya? Untuk di SAP-nya, ya? Oke. Untuk lisensi tambahan itu, mungkin, Bapak, lebih tepat konsultasi sama yang pengadaan lisensi SAP-nya, Pak. Oh, gitu. Ya, tapi so far, yang kita implementasi, Pak, jadi, si UiPet ini kayak, menggantikan si orang aja, Pak. Jadi, dikasih login-nya. Jadi, seolah-olah si robot itu bertindak sebagai orang, gitu sih, Pak. Oh, misalnya ada aplikasi dari customer service passion, ya? Jadi, data customer service, gitu, ya? Data itu nanti di-upload ke SAP, gitu, Pak, maksudnya. Nah, pas nanti di-upload ke SAP itu, apakah itu ada lisensi atau memang dibaget orang aja, gitu, Pak? Selama lisensi SAP-nya itu bisa. Orangnya, berarti, punya SAP lisensi, ya, Pak. Pakai SAP lisensi itu aja, Pak. Itu bisa. Oh, gitu, ya? Iya. Oke, Pak. Nanti, Pak. Cukup, Pak. Jadi, login-nya di-share. Jadi, dari orang itu di-share ke robot, gitu, Pak. Nanti orang itu yang memasukkan password-nya supaya si robot bisa melakukan pekerjaannya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Ada yang mau nanya lagi? Dari, ini Bapak atau Ibu, ya? Femi Alamsyah. Silahkan. Iya, dengan Bapak, Mbak. Oh, iya. Dari mana, Pak? Saya dari Femi Alamsyah. Saya Femi Alamsyah dari Sama, dari Sinarmas Mining. Mungkin melanjutkan pertanyaan dari Mas Andi tadi. Ada yang belum ditanyakan, ya. Untuk UI ini, Capable nggak untuk melakukan remote desktop? Atau lebih detailnya menjalankan aplikasi yang ada di remote PC? Apakah UI Pad Capable melakukan itu? Kalau tadi kan ada P2P ya? Itu hanya di satu PC saja dengan session yang berbeda. Kalau ada di PC yang berbeda, bisa nggak? Ya, remote desktop itu bisa dilakukan, Pak. Selama dia Windows ya, Pak. Jadi harus di Windows Family. Oh, bisa ya? Bisa. Aplikasinya ada di remote sana, gitu ya? Ya, bisa, Pak. Oke. Ada limitasinya nggak aplikasi apa aja yang bisa dijalankan? Selama dia based on Windows, nggak masalah. Bisa, Pak. Oh, gitu. Ya. Yang kedua, untuk SAP ini. Seberapa banyak ya library-nya untuk SAP ini? Contoh, kan banyak tuh SAP itu library-nya ya. Dari sisi GUI-nya. Dan compatibility-nya seperti apa ya? Ya, versinya harus menggunakan versi berapa, UiPAT-nya versi berapa, SAP-nya juga versi berapa. Oke. Kalau SAP itu yang ICC, HANA itu bisa dilakukan, Pak. Oke. Dari sisi UiPAT-nya, yang terbaru pun sudah bisa, ya? Ya, yang terbaru, Pak. Kalau kita pasti kalau customer baru, board, itu pasti kita kasih yang terbaru, Pak. Oke, oke. Untuk SAP-nya dengan versinya, versi terbaru atau bisa yang lama-lama? Yang lama, ICC-8 udah bisa, Pak. Maksudnya SAP GUI-nya? Ya, GUI-nya, GUI saya rada lupa, Pak. Tapi ICC-8 itu udah bisa dilakukan automasisi. Ya. Satu lagi, boleh? Ya. Saya mau tanya perbedaan ini dong, license orkestrator basic sama standar itu bedanya apa, ya? Oke. Basic itu cuma bisa memanage lima robot, Pak. Tapi kalau yang standar, bisa unlimited robot. Itu berbedaan mendasarnya, sih, Pak. Kalau misalnya, ada beberapa robot dengan orkestrator, bisa load balancing, nggak? Beberapa robot? Berapa robot, Pak? Maksudnya load balancing? Load balancing seperti apa, Pak? Oke. Saya, contoh kasus, punya dua robot dengan satu orkestrator. Maksudnya, robot di PC 1 itu penuh. Dia bisa pindah task-nya ke PC 2, gitu. Jadi, dia melihat load-nya di dalam dua robot ini, gitu. Ya, orkestrator kan akan memanage load si robot tersebut, Pak. Oke, oke. Berarti mampu, ya? Mampu. Dia akan melihat load mana robot yang kosong, dia akan kasih robot itu untuk pekerjaannya, begitu, Pak. Okestrator ini kayak managernya orang, sih, Pak. Sebenarnya managernya robot. Jadi, dia bisa melihat load-nya mana yang kosong, dia assign task itu ke robot tersebut yang kosong. Oke. Terima kasih. Terima kasih, sih, cukup. Oke. Ada yang mau nanya lagi, Bapak-Ibu? Mungkin jawabin yang ada di chat. Boleh. Aku error kolom chat-nya. Boleh dibaca, Bu Meja. Dibantu. Kalau di kolom chat, ada dari Bu Yohana. Apakah kita bisa mengukur akurasi pekerjaan robot? Mungkin Bu Yohana bisa open mic juga, Bu, untuk sebut. Kan dari mana, ya? Oke, jawab aja ya. Untuk mengukur akurasi pekerjaan robot. Sebenarnya, kalau untuk itu, robot akan melakukan pekerjaan apa yang kita sudah ajarkan, apa yang sudah kita set up ke dia. Lalu, untuk mengukur akurasi pekerjaannya, ya, nanti kita lihat dari hasilnya biasanya. Karena robot itu nanti akan mengeluarkan berapa lama waktu yang akan digunakan untuk melakukan proses tersebut. Misalkan, kalau orang itu melakukannya 30 menit, lalu robot melakukannya hanya 30 second. Kita bisa melihat juga akurasinya nanti benar nggak sih hasil yang diajarkan sama yang di-expect itu seperti apa. Itu bisa kita ukur. Terutama di waktunya. Ada lagi? Oke. Pak Husin Wijaya. Salah satu tahapan di atas ada kolek secara elektronik merekam yang dikerjakan karyawan. Apakah semua kegiatan yang tidak termasuk dalam job karyawan juga direkam? Mungkin Pak Husin Wijaya boleh minta bantuan oponik juga, Pak. Mungkin bisa dijawabkan aja, Pak. Oke, selamat siang. Bu, saya dari TV Sumertan, Agurin Sopres, Pak. Selamat pada telah selesai yang videonya. Halo, suara saya bisa dengar? Ya, sedangkan, Pak. Boleh lebih keras, Pak. Halo, selamat siang. Ya, siang, Pak. Pak, ya. 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 Uifat, ya. Dia kan ada salah satu tahapan kan merekod. Kan aplikasi yang diinstall di komputer ya, di tempat user. Jadi kan salah satu dia kan merekam data secara elektronik. Misalnya, job karyawannya kan ada beberapa yang sudah ditentukan. Ada kan, dia kan browsing atau apa yang tidak termasuk dalam job karyawan. Itu termasuk juga direkam atau gimana, Pak? Oh, Bapak, mungkin yang Uifat Process Mining kali ya, Pak, ya? Nah, iya. Diperkesitu ya, Pak. Oke, untuk proses mining itu sebenarnya nanti akan merekam pekerjaan yang mau direkam, Pak. Jadi nanti orangnya harus ngerekamnya pada saat dia mau, proses mana sih yang mau direkam, dia harus klik start dulu, gitu sih, Pak. Gak semua pekerjaan browsing internet juga direkam, gitu, Pak. Oke, oke. Berarti bisa parsial ya, ditentukan ya, Pak, ya? Ya, ditentukan, Pak, betul. Oke, terima kasih, Pak. Itu aja sih, Pak. Terima kasih, Pak, pertanyaannya. Lanjut lagi, dan ada pertanyaan. Masih ada? Atau enggak? Kayaknya udah enggak ada lagi sih, pertanyaan. Oke, kalau gitu kita tutup aja pertanyaannya. Terus kita, mungkin Bu Mece boleh share kita undi tadi untuk beberapa orang yang bertanya, gitu. Kami akan pilih tiga orang yang beruntung untuk mendapatkan vouchernya. Silahkan share screen-nya. Oke, share screen. Oh ya, sambil mengingatkan juga untuk Bapak-Ibu untuk mengisi feedback form, apalagi untuk yang bertanya tadi, gitu. Siapa tahu Bapak-Ibu yang menang, nanti kami akan hubungi lewat kontak yang Bapak-Ibu isi melalui feedback form itu. Seperti itu. Juga untuk kalau misalnya masih ada pertanyaan yang tadi nanya maupun yang belum nanya, gitu. Untuk ke depannya mau bertanya, boleh diisi aja datanya. Nanti tim MI, kita akan reach out ke Bapak-Ibu untuk diskusi lebih lanjut. Oke, ini sudah saya masukkan nama-namanya. Sudah semua ya, berarti namanya. Jadi benar-benar kita undi, Bapak-Ibu, enggak kita pilih subjektif ya. Saya langsung aja pilih. Oke. 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 Jadi pemenang pertama ada Pak Johannes Pak dari ya Pak. Selamat ya Pak. Selamat ya Pak. Pastikan untuk visi datanya ya Pak. Saya enggak enggak bisa akses ke chatnya ini. Mungkin error ya. Saya enggak bisa akses. Jadi platformnya juga saya enggak tahu. Lihat gimana. Tapi Bapak sudah daftar di awal itu kan ya. Iya, betul. Boleh diranjutnya nanti kita email. Bapak Johannes-nya nanti kita email Pak. Thank you Pak. Oke. Lanjutnya untuk pemenang kedua. Yang kedua ada Pak Husin Ujaya dari Sombor Tani. Selamat Pak. Selamat Pak. jangan lupa edisi feedback form-nya. Lanjutnya. Lanjutnya. Yang terakhir. Yang sudah menang enggak bisa menang dua kali. oke. Oke, ada Pak Tafisius dari Laut Anuas. Selamat Pak. Ya, selamat Pak. Oke, Pak Widhi ya. Oke. Oke, itu saja Bapak Ibu. Selamat yang sudah menangkan voucher. Nanti kami akan kontak lebih lanjut. Kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih tadi kepada Pak Peter dan Pak Ferdinand atas waktunya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta virtual talk show pada hari ini yang sudah menyempatkan waktu. Semoga dapat memberikan pengetahuan tambahan yang bermanfaat untuk kita semua. Jadi, sampai ketemu di acara selanjutnya. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin mau beritahu Pak Yohanes tadi kalau tidak bisa mengisi feedback form mungkin aku bisa share screen sekarang. Di share screen itu ada QR code. Bisa langsung di QR code saja untuk feedback formnya. Silakan tadi Pak Yohanes. Silakan. Oke, terima kasih. 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 Terima kasih.